Intro Hai dear, kota Semarang itu memang surganya kuliner Nah, di Semarang atas ada tempat ngopi yang asik bingit Tempatnya sewet cuk meski tanpa asik Pemandangan di sekitarnya ya, bener-bener bikin adem ayam deh Hijau, luas membentang, anginnya semilir, suara airnya kemeritik Hmm, pokoknya asik dibuat nongkrong sambil ngopi Kalau ke atas lagi, wow, venue-nya menarik banget Pas banget bisa buat momen bahagia kita Bisa dipakai untuk gathering, pernikahan, ulang tahun Wah, kayaknya masih ada lagi deh Terserah kita mau pakai apa Ih, jadi penasaran banget Dengan clue ngopi bawah pohon Langsung aja yuk, just kita ngobrol dengan baristanya Hai, dear Aduh, semilir anginnya, bener Asiknya disini nongkrong di bawah pohon Untuk menikmati banyak hal Oke, kita mau ngobrol bareng Mas Temi Mas Temi ini barista yang luar biasa Dan kalau dilihat orangnya cool banget sih ya Kekinian banget pokoknya Oke, aduh, terima kasih Terima kasih Nah, mau tau ini apa? Ini apa Mas namanya? Ini salah satu spesialnya disini Kopi susu daud Kopi susu daud Nah, ini dia Pasti semua kepengen tau Saya cobain dulu ya Kopinya terasa Kopinya kopi apa ya ini ya? Kita blend antara Arabica sama Robusta Oke, dear, menarik banget Kita ngobrol langsung ya Karena Mas Temi ini akan cerita banyak hal tentang Clue, ya Clue cafe, ini sebenarnya cafe ya Yang bisa ngobrol, bisa ngapain Dan menikmati segala suatunya Gini Mas, sebenarnya di tempat ini Konsepnya agak sedikit berbeda ya Unik banget Apalagi kalau cuasanya seperti ini Konsep minumnya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi, konsepnya ini kita Kayak taglinenya itu Ngopi bawah pohon Jadi, kita memang tempatnya bisa dilihat Kita banyak pohon-pohon besar juga Jadi, kita bisa ngopi Santai ngobrol sama teman Sama keluarga Sambil menikmati semilirnya Apa Udara di sini juga Karena ini di daerah Sekitaran Semarang Atas Yang sudah pasti agak adem Dibandingnya Semarang Bawah Yang terkenal panas juga Betul, betul, betul banget Apa yang menjadi Kesukaan orang Semarang dan sekitarnya ini? Jadi, untuk di cuas sendiri Jadi, mungkin kalau orang sekarang bilangnya healing Jadi, nggak perlu jauh-jauh Healing ya? Oh, oke Jauh-jauh ke luar kota Atau mungkin ke daerah-daerah lain Kita bisa kesini menikmati Tenangnya dari daerah di cuas ini Dibanding Semarang Yang mungkin agak hirup pikok Agak rame juga Jadi, kita bisa healing ke sini juga Terus menikmati Spesial juga Kopinya Misalkan kita punya Yang signature kita Ada kopi susu klu Darwat Ataupun yang Ada rasa jahenya juga Di sini Kopi plus jahe? Iya, kopi susu bandrek Kita bilang Oh, bandrek Jadi, ada rasa jahe-jahenya Anget-anget gitu Ada cerita nggak sih Kalau misalnya lagi kopi Tiba-tiba hujan gitu Sering sih Oh gitu ya Tapi tetap orang Suka kesini ya Iya Bisa menikmati Suasana hujan Karena benar-benar adem Di sini Kita udah Ada beberapa spot Yang ada Penutupnya Jadi nggak mungkin Atau bisa pindah Di ada area indurnya Oh gitu ya Dapat fasilitas apa Di sini Di sini ada Wifi juga Terus Bisa menikmati Ada beberapa tempat Kita ada kolam Oke Ada kolam ikan Di dalamnya mungkin buat anak-anak kecil Jadi bisa kayak sedikit Kayak tempat wisata gitu Jadi anak-anak juga ada Bisa ada hiburannya juga Terus ada sungai juga Mungkin Kalau kedengerannya ada gemericik air Benar-benar sekali Benar-benar refreshment Betul Kan ini pengalaman seorang barista beda nih ya Karena kan identik suara Ting 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 Kayak gini ya Tapi dipadukan dengan suara air yang gemericik gitu kan Jadi kalau pas lagi ke sini Kayaknya lagi banyak mikir Atau halu-halu gitu Bagaimana menurut Mas Temi Banyak juga yang datang ke sini Sendirian termenung mojok gitu Atau ada banyak mahasiswa juga yang lagi ngerjain tugas juga Karena memang di sini benar-benar tenang juga Jadi mereka gak terganggu konsentrasinya untuk Entah bekerja Entah untuk Betul Betul Buat tugas juga Iya betul sekali Dan ini kalau di blok gitu Spot-spotnya banyak banget Bisa untuk kira-kira Mau ngopi nongkrong Berapa orang ya Kalau ini di blok semua gitu Di atas sendiri mungkin Kalau untuk mendor bisa 50-60 50 untuk atas dua Iya Oke Untuk di area bawah sekitar Bisa sampai 60 juga 60-70 juga sih Baik Dan menarik banget Mas Temi Apa pengalaman yang paling menarik Selama jadi barista ini ya Menjadi barista di klu Ini beda banget Menarik Kayaknya Mas Temi pun akan menikmati suasana disini Sambil ngopi Sambil merenung Gimana mas? Iya Kita disini sama sekali gak ada AC Jadi benar-benar menikmati suasana ademnya Dari pohon-pohonan Sembilir angin Jadi memang Fresh banget Kalau buat saya lihat hijau-hijau apalagi Betul-betul Karena tadi saya melihat nih Beliunya Ada keringatnya banyak Tapi sekarang sudah hilang Karena beli terpah angin Itu dia Jadi ada sebuah keunikan yang sangat menarik banget ya Untuk ada di tempat ini Jadi seperti itu Jadi silahkan Kalau yang mau dateng gitu kan Apa special kopinya yang super Yang membuat orang kayaknya disini Gak bisa pergi dari sini Disini kita menyajikannya tadi Selain ada signature Ice coffee, coffee, susu kita juga Terus kita juga ada manual brew coffee Jadi memang mungkin yang suka akan black coffee atau specialty coffee Kita juga ada disini Dengan metode V60 Kayak gitu Terus selain itu juga ada cemilan, ada makanan berat juga Jadi gak sekedar melulung ngopi Yang lapar juga bisa datang untuk menikmati makanan khas kita juga Betul Tua, muda Semua bisa disini Keluarga Iya Semua bisa Teman-teman hongkong Bisa menikmati Tapi sebenarnya kalau pesan-pesan kopi ini bisa gak sih? Jalak jauh pesan-pesan gitu gak ada masalah ya? Kita ada di grape food juga Sama Shopee food juga Disitu juga kita juga ada sih Oke Ya dear Keren banget ya Jangan lupa Untuk Anda bisa menikmati Atau mau ketemu sama sang barista Di tu cafe Ngopi Nikmati Mbak Pohon Klu ini memang beda Sensasi ngopi bawah pohonnya bener-bener kerasa dan terbukti Belum lagi menu-menu andalannya Cukup banyak Jadi kita bisa ajak keluarga untuk makan sambil refreshing di tempat ini Yuk naik atas dulu Hai dear Saya harus menikmati dulu kelezatan dari Black Legend Tunggu ya Kalau kepingin ya mesti datang aja ke Klu di jalan Bukitsari Kenapa dibilang Black ya mas? Ya karena itu rasanya seperti ada rasa leci-nya Ya dan warnanya tuh agak pekat Oh jadi rasa leci-nya yang pekat maka dibilang Black leci ya Padahal ini gak Black loh tapi menarik banget gitu Saya bersama Kalau tadi ngobrol dengan barista ini sekarang khusus apa istilahnya? Pelayan Pelayan tapi luar biasa Menguasai sekali dari bawah sampai atas sampai ujung ya mas ya Mas Andi aduh mas Andi seneng banget mas Andi ini ramah banget mas ini Black leci ya Jadi memang enak banget ini perpaduan teh Kayaknya sekarang lagi trend ya Teh dibikin macem-macem itu Ini menciptakan trend kayak gini ya bagaimana? Atau karena ketularan atau karena? Ya kita ngikutin jawabannya sih Karena sekarang mungkin kan ada variasi minuman juga Kita nyediain minuman yang ngikutin yang lainnya Ada menu yang indir kita sudah sediain Black leci Sesuai kebutuhan gitu ya Ini konsepnya memang konsep di bawah pohon Konsep yang unik banget gitu kan Gimana nih cerita sedikit dong tentang konsep ini? Sebenarnya konsepnya itu kita kopi di bawah pohon Biar suasannya di kota kan kita agak panas Nah di kopi di bawah pohon kita Ini agak biar secuk satu kopi menikmati Kayak awam Ada suara rucan air juga Mungkin bagi anak-anak kalau weekend itu kumpul sama keluarga jadi asik disini Betul ya Dan kayaknya memang disini bisa untuk arena bermain bersama keluarga Karena ada disediakan Dulu ada mainan saya lihat ada dakon Ada dakon Ada kayak begitu Jadi kayak edukasi gitu Dan ruangan disini ini kebetulan saya ada di Ya sebenarnya gak outdoor sih Tetapi kalau hujan aman gitu kan Ya aman Yang tempat indoornya Oh gitu yang indoor Tapi sebenarnya lebih banyak mana orang di indoornya atau di outdoornya? Di indoornya sih Lebih banyak di indoornya ya Kalau anak-anak muda Kalau anak kecil mungkin suka di outdoor Karena banyak mainannya juga Bisa lihat ada ikan ada pohon Oke baik Terus kalau untuk ruangan ini mas Ruangan ini memang menarik banget ya Nah ini sebenarnya biasa dipergunakan Untuk apa sih ruangannya ini? Ruangannya ini Aduh bangga Kalau kesini ih gosi banget Senang banget Di ruangan indoor tuh kita bisa buat meeting Terus ada bisa buat acara reuni juga Bisa kumpul keluarga Kita juga bisa nyediain wedding sih Buat acara wedding juga bisa Di mana tempat wedding? Di sini juga? Oh oke Di indoornya sama outdoornya Oh gitu Aduh kalau wedding disini pasti asik ya Gitu Jadi kurang lebih Ya kurang lebih Pokoknya bisa dipakai Untuk wedding Acara wedding Acara ulang tahun Tapi kalau ada ruangan disini aja Kurang lebih sampai di 50 Cukup ya mas ya Sekitar 40-50 ya 40-50 itu aman ya Tapi tetep di outdoornya dibuka untuk tamu-tamu ya Misalkan hujan Kan mereka pada di depan Di tempatnya outdoor gitu Di sini langsung penuh dong ya? Iya Karena kewalahannya tuh di situ Oh gitu Kalau hujan Di atas juga penuh Di bawah juga penuh Nah tamu itu kita kadang masih Ya agak Duduknya Kita minta izin buat Agak bareng Gitu ya Nah itu Tapi yang jadi menarik itu di situ ya Yang jadi menarik Karena tempat ini nih Memang aduh Unik banget gitu kan Anda bisa menikmati dari awal Dari di bawah Sampai ke atas Dengan nuansa Dan situasi yang Sangat bersahabat lah Paling tidak seperti itu ya gitu Nah apa yang paling membuat orang suka Untuk ada di sini Dari segi makanannya coba mas Orang yang kebanyakan suka Di sini tuh Ada shop empal Shop? Shop empal clue Oh gitu berarti Shop empal clue gitu Terus Shop empal clue Disajiin dengan minumnya Mungkin bisa ke wedang U Oke Sama wedang U Terus Terus Kalau mau es Kita juga sediain kopi susu clue Kopi susu clue Basicnya sama kayak kopi susu gularen sih Cuman ada tambahan Gopernat waternya Oh gitu Jadi sesuai Oh gitu ya Tapi memang asik banget Jadi di sini keunikannya adalah Kopi susu ya Kopi susu kan Tadi kopinya itu perpaduan dari Arabica dan apa gitu deh pokoknya Itu aduh mas baristanya hebat banget Bagaimana memixnya itu membuat jadi berbeda gitu kan ya Apa yang menjadi request dari anak-anak muda di tempat ini Ini kan di sini bisa untuk anak muda Anak tua bisa semua Gitu kan ya Nah apa yang selalu menjadi request anak muda Kalau buat makanan Terus minuman Buat anak-anak muda Anak kuliah itu Kalau anak-anak muda Biasanya pada kopi susu Yang anak-anak kebanyakan sih Yang non-coffee Yang bisa ke mego yoghurt atau lesion Oh gitu Nah itu dia Jadi kalau kita berpikir kopi Aduh kopi mah Mbah-mbah gitu ya Hahaha Mbah-mbah Tapi sebenarnya di Klu ini menyediakan lengkap banget Gitu kan lengkap banget Nah untuk reservasi dan lain sebagainya Di sini tetap bisa menerima dong ya Jadi misalkan sekarang Aduh kok kayaknya belum sempat gitu Buy call aja kan di sini siap untuk melayani ya Iya Kalau mungkin kalau belum reservasi Tempat masih bisa Masih banyak yang kosong Kita juga masih bisa menerima tamu Oh gitu Cuman kalau udah rame Gak bisa ya Hai Milens Yang lagi gabut Tapi pengen makan Atau minum Bisa order Di Shopee food atau grape food Untuk keluarga pas lagi weekend Mungkin bisa kumpul bareng keluarga Ada di Klu ngopi bahwa pohon Terus sambil makan dan minum Menikmati suasana Klu Sambil refreshing Kalau lagi ngedate Bisa pesen bunga tuh di floris Bikin surprise buat si arah Wah seru banget berarti ya Jadi bisa ngedate di sini Bisa jalan-jalan sama keluarga Kalau mau bikin sesuatu Untuk kekasih atau untuk siapapun Ada bunga di sebelah Klu Keren banget Oh iya Ibu Kalau mau ngadain wedding Gathering Terus ulang tahun Klu mungkin bisa jadi salah satu tempat yang cocok buat acara tersebut Wow menarik banget Karena Klu ini seperti function building yang bisa disurang jadi sesuatu yang berbeda Setuju Ibu Oh iya satu lagi kalau mau reservasi atau mau booking bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini Dia memang benar-benar bikin penasaran tempat ini Klu itu menyenangkan sekali Dengan keadaan dan lingkungan Saya kan harus ambil kerpean yang gak apa-apa gitu kan ya Nah berarti Anda bisa menikmati Ngopi bawah pohon Wow keren banget dengan suasana dan situasi Lagi halu lagi baper itu pas kesini gitu kan ya Nah jadi jangan cuman nonton aja Tapi perlu kesini ya Di Pukit Putri nomor 26 Ngesrep kecamatan Banyumanik Kota Semarang Dan sambil ngopi bawah pohon Anda bisa menikmati yang lain-lain Menikmati menu Sambil di refreshing bersama dengan keluarga Nah ini yang ditunggu-tunggu menu andalannya Lampahnya terasa Langsung ya Tetapi yang jelas dagingnya lunak sekali Hmm Lumer di mulut Lelah di mulut Ini sopnya panas-panas Kalau lagi hujan Di sini di bawah pohon Makan supnya Ini namanya apa Mas? Namanya ini Chicken Parmigiana ya Bu? Parmigiana Berarti ini perpaduan antara Mbak Parmi dan Mbak Diana Jadi satu tapi enak banget Ini seperti apa sih tongsenya ini? Dan dijamin yang namanya dagingnya Ih loh Lumer banget Mas Ini kira mengebutnya berpanding berapa malam ya? Sekitar 4 jaman 4 jaman Ya terima kasih buat clue Ngopi bawah pohon Sajian manis Makanan enak Nuansanya Wow Benar-benar Bikin ketagihan Gungkong goreng fresh kasava Oh iya Pas lagi digabungin sama bedangmu Enak banget Juara Hai dear Habis tuntas Wah benar-benar perut ini sudah penuh So pastikan Momen bahagia anda Makan bersama family Bikin berkesan Yang pastinya Clue Ngopi Di bawah pohon Makanan 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 Kau Makanan Makanan